Sebanyak 34 kapal setidaknya telah diserang oleh Houthi Kelompok Yaman. Anapun kapal-kapal tersebut merupakan kapal milik Israel, Amerika Serikat, hingga Inggris. Dikutip dari Parts Today, kabar ini disampaikan oleh jurubicara Pemerintah Penyelamatan Nasional Yaman, Daifullah Al-Sami, pada Rabu 14 Februari 2024. Suami menuturkan bahwa operasi-operasi militer yang dilakukan oleh pasukan Yaman hanya menargetkan kapal-kapal Israel, Amerika Serikat, dan Inggris. Dalam 131 hari terakhir, sebanyak 14 kapal Amerika Serikat, 13 kapal Inggris, dan 17 kapal Israel menjadi target pasukan Yaman. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung rakyat Gaza. Jubir Pemerintah Yaman itu juga menuturkan bahwa orang Amerika yang sudah membuat Laut Merah menjadi arena militer. Selain itu, menurutnya, mereka mengancam proses pelayaran bebas dunia demi mendukung pelayaran Israel. Suami menegaskan bahwa saat ini tidak ada satupun kapal Israel yang ada di Laut Merah. Ia menuturkan bahwa pasukan Yaman akan terus mengawasi kawasan perairan tersebut. Diketahui sejak perang di Gaza dimulai, Yaman telah memblokade Laut Merah dari kapal-kapal Israel maupun kapal yang menuju Israel. Namun aksi tersebut mendapat perlawanan dari Amerika Serikat dan Inggris dengan menyerang wilayah Yaman. Kini tak hanya kapal Zionis, Yaman juga menargetkan kapal Amerika Serikat maupun Inggris di Laut Merah. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.